Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini terjadi tepatnya saat Indonesia akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tim Garuda mendapat giliran pertama untuk mendengarkan lagu Kebangsaan terlebih dahulu sebelum Uni Emirat Arab. Saat lagu mulai berkumandang, hal janggal mulai muncul. Pasalnya yang diputar panitia bukanlah lagu Indonesia Raya, melainkan justru lagu Kebangsaan Malaysia yang berjudul Negaraku. Dengan sontak para pemain Indonesia yang khusus bersiap mendengarkan Indonesia Raya, sontak bingung mereka awalnya saling tengok sebelum berusaha melancarkan protes ke panitia. Panitia yang sadar akan kesalahan, mereka langsung mengganti lagu Kebangsaan Malaysia tersebut dengan lagu Indonesia Raya. Pasukan Sintayong kembali dengan sikap sempurna mendengarkannya. Sementara saat giliran Uni Emirat Arab tak ada masalah, masalah yang hadir seperti yang dihadapi Indonesia. Lagu Kebangsaan Uni Emirat Arab Ishi Baladi dilantunkan sejak awal. Indonesia sendiri usai kick-off kesulitan untuk meredam Uni Emirat Arab selama 90 menit. Pasukan Betuan Warjik mampu menang pelak 5-0 atas Indonesia. 5 gol Uni Emirat Arab lahir dari Brej Ali Makboud dan Fabio Lima, sedangkan 1 gol lainnya dibuat oleh Sebastian Tegliaube. Indonesia sebenarnya sempat punya peluang untuk menikiskan ketinggalan pada menit ke-38. Namun sepakan penalti Evan Dimas bisa ditepis Ali dan Saif. Kekalahan ini membuat Indonesia mengakhiri kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hanya meraih satu angka. Satu-satunya poin yang diraih tim Merah Kuti adalah saat imbang 2-2 saat menghadapi Timnas Thailand. Bagaimana menurut kalian? Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!